Semangat pagi sahabat PNI, berjumpa lagi dalam program Emergency Response bersama saya, Berli. Topik hari ini, kira-kira mau bahas apa ya? Penasaran? Yuk kita ikuti topik hari ini. Pertolongan Pertolongan Pada Kasus Perderahan Pertama Pada Kasus Perderahan Penasaran? Nah, yang pertama, setiap tindakan pertolongan pertama, selalu gunakan alat perlindungan diri. Minimal handscun. Nah, handscun yang saya pakai ini adalah handscun lima jari. Ya, lima jari. Karena handscun memang untuk lima jari. Nah, ini yang saya pakai handscun bersih. Ya, selalu gunakan alat perlindungan diri supaya kita nggak dapat oleh-oleh dari korban yang kita tolong. Ataupun ya, kita jangan sampai ngasih oleh-oleh ke korban yang kita tolong. Berupa apa? Berupa penyakit tentunya. Nah, baik, sahabat PMI, kita akan demonstrasikan bagaimana langkah pertolongan pertama pada kasus perderahan. Kebetulan, karena saya adalah pengusaha kain, alat yang akan saya gunakan untuk melakukan pertolongan pertama adalah kain. Nah, ini kita lipat menjadi beberapa bagian, teman-teman. Nah, kita lipat dengan cara seperti ini. Nah, ini tutorialnya selain emergency response, ini juga ada tutorial menjadi pengusaha kontraksi. Ya, ini kita lipat. Nah, kain lipatan. Seperti ini. Nah, tentu teman-teman penasangkan bagaimana cara pertolongan pertamanya. Yuk, kita panggil sahabat kita. Sahabat Mr. Well. Aduh. 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 Ini mata satu bukan demonstrasi dari masalah. Oh iya. Oh iya. Wow. Bukan. Mumpung sudah dekat. Teman-teman, nah, prinsipnya kita mereview kembali pertemuan sebelumnya. Selalu gunakan apapun alat yang di sekitar kita untuk mengendalikan perdarahan. Pertama, karena kita punya kain, kita gunakan kain untuk mengendalikan perdarahan ini di pelipisnya. Kita tekan langsung sampai darah tidak mengalir. Dan kemudian kita akan melakukan pengikatan pada akhirnya menjadi balutan yang nyaman untuk pasien. Ini dia balutannya. Dan ini kok tiba-tiba gelap. Mas kita ingin lanjutkan? Banatnya. Lanjutkan. 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 Lanjutkan lampu. Nah, aduh, kalau mati lampu ya wis Nah, sekarang lampunya udah nyala dan kita sudah lululul Ini tutorial musim dingin Ini pertolongan kalau misalnya yang terluka di semua bagian ya Di mata, di hidung, di leher, di dagu Tapi, kok mati penang? Ini efek mati lampu jadi balutannya nggak pas Ini kita akan perbaiki meskipun dalam kondisi mati lampu Kita tetap akan mencoba memberikan teknik pertolongan yang sesuai dengan prinsipnya Karena supaya penderita juga merasa nyaman dan korban juga terjadi minim gedera Dan, dah! Lampu kembali sudah nyala dan inilah ton Loh, loh Oh, ini tangannya ditutup dan diikat Supaya perdarahannya tidak maksimal ke bagian ujung-ujung tangan Jadi, saya ikat dan saya tinggikan Loh, loh Lalu, laku mati lagi? Kok laku mati lagi? Ini, ini mesti efek karena mati lampu Jadi, ya agak, agak tidak, apa ya? Tidak pas mungkin tadi ya Tapi, nah, pada laku ini Dan, teman-teman Ini, ini adalah contoh pembalutan Jika terjadi kasus perdarahan di bagian pelik Pertama, ini sudah ada tantalannya Kemudian ada tali yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka Sahabat PMI pasti penasaran kok bisa jadi kayak gini? Gimana ya? Kalau penasaran, yuk gabung dengan kita Ikuti pelatihan bersama PMI Kota Surakarta Supaya teman-teman menjadi manusia yang ahli Dalam melakukan pertolongan pertama Karena kasus ini bisa jadi Terjadi di rumah kita Di lingkungan kita Bahkan di tempat kerja kita Sampai PMI Di episode selanjutnya Mau bahas topik apa lagi ya? Share, like, komen di bawah ini ya Ciao! Sub indo by broth3rmax